Perang Aceh adalah Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904 tetapi perlawanan rakyat Aceh dengan Perang Gerilya terus berlanjut. Kedatangan Belanda di Aceh Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Sita Dalvan Anterpuan. Pada 5 April 1873, Belanda mendara di Pantai Seremen di bawah pimpinan Johan Harman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baiturohman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara dan sebanyak 168 di antaranya adalah para perwira. Penyebab Umum Perang Aceh Aceh berpendapat bahwa daerah-daerah timur Sumatera merupakan wilayahnya, sementara Belanda menganggap bahwa wilayah tersebut adalah wilayahnya yang diperoleh dari Sultan Sia. Kemudian setelah terusan Suez dibuka, Aceh menjadi bagian dari jalur pelayaran internasional dan karena sebab itu makin berkembangnya imperialisme modern. Perang Sabil Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daudsyah pada 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Pasalnya, pada penobatan ini, para pemimpin Perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Tengku Jiditiro memperokamirkan Perang Sabil, yakni Perang Suci untuk membela agama dan tanah air melawan kezaliman di bumi. Dengan digelurakannya Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di bagian barat misalnya, tampil Tengku Umar dan istrinya Cud Nyakdin yang gigi melawan Belanda. Masa Tengku Jiditiro Pada tahun 1880, ketika pasukan Belanda dipimpin Jenderal Karen van der Heiden telah menaklukkan Aceh Besar, pejuang Aceh yang bersemungi di kaki Gunung Selawa datang berkumpul di Gunung Biram Lam Tamot. Mereka memikirkan laka yang harus diambil, menyerah atau melawan. Hasil pertemuan itu adalah mereka meminta bantuan dengan mengirim utusan ke daerah Pidi. Tengku Jiditiro Muhammad Salman yang baru pulang dari Mekah mengatakan bersedia memimpin perang di Aceh Besar. Tengku Jiditiro Muhammad Salman adalah putra dari Tengku Syahubai Dila, sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah. Ia lahir pada 1 Januari 1836 di Tiro daerah Pidi Aceh. Di bawah pimpinan Tengku Jiditiro, dalam Perang Sabil, satu persatu benteng Belanda dapat direbut. Begitu pula wilayah-wilayah yang selama ini diduduki Belanda jatuh ke tangan pasukannya. Pada bulan Mei tahun 1881, pasukan Muhammad Salman dapat berbut benteng Belanda Lambaro, Anagalong, dan lain-lain. Belanda akhirnya tercepit di sekitar kota Banda Aceh dengan mempergunakan taktik lini konsentrasi atau konsentratis selsel, yaitu membuat benteng yang mengelilingi wilayah yang masih dikuasainya. Tengku Jiditiro adalah tokoh yang kembali menggairahkan Perang Aceh pada tahun 1881 setelah menurunnya kegiatan penyerangan terhadap Belanda. Selama ia memimpin peperangan terjadi, empat kali pergantian gubernur Belanda yaitu Abraham Frust van der Hoeven, Philipp Franz Laing Tobias, Henry de Meney, dan Henry Carroll Frederic van Tey. Strategi Snog Heer Hongje Untuk mengalahkan pertahanan Aceh, Snog Heer Hongje menyamar selama dua tahun guna melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penelitiannya, ia memakai nama Samaran Abdul Goffar menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada peran para ulama. Penemuannya ini dijadikan dasar untuk membuat siasat perang baru, termasuk dalam pembentukan Korp Merchus, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematakan serangan gerilya rakyat Aceh. Akhir Hayat Ceditiro Belanda akhirnya memakai siasat lain dengan cara meracunnya. Tengku Ceditiro Muhammad Saman akhirnya meninggal pada bulan Januari 1891 di Benteng Ananggalong. Akhir Dari Pertempuran di Aceh Setelah Belanda berhasil memuasai Aceh, maka diadakan perjanjian pendek atau pelakat pendek yang isinya mengakui daerahnya sebagai bagian dari kekuasaan Belanda, berjanji tidak akan berhubungan dengan pemerintah asing dan berjanji akan menaati perintah yang diberikan oleh pemerintah. Itu dia tadi adalah penjelasan singkat tentang perang Aceh pada Mas Haci di Tiro. Untuk kurangnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton!